Intro Hayo, siapa nih yang masih ingat mobil-mobilan seperti ini? Anak 90-an pasti tau banget, relate kan? Yes, mobil Tamiya Mini 4WD Mobil ini sempat tren di era 90-an Nah, ternyata hobi bermain Tamiya Mini 4WD ini makin diminati Apalagi di masa pandemi Dan serunya ada lho komunitas maupun penghobi mobil balap mini ini Kalau ngomongin pandemi berhubungan dengan Mini 4WD itu ngomongin di tahun 2020 sampai sekarang ya Dan gila mas, itu bener-bener gila Kalau balapan di mana-mana, Sabtu Minggu bisa bentrok 3-4 kali event Itu emang gila sekarang, makinan Komunitasnya yang makin itu, tapi kalau secara kasat mata orang awam Oh, masih ada ya komunitas Tamiya gitu Tapi untuk orang yang dulu main Tamiya, komunitasnya sekarang nih pandemi Wah, ampun Balapan terus Kembalinya tren mobil Tamiya Mini 4WD ini dikarenakan banyak yang kangen dan ingin bernostalgia Apalagi di masa pandemi seperti ini ya kan Satu ya, kalau gue bilang ya nostalgia Kita paling baik itu Gue nostalgia, misalnya gue orang nostalgia nih Di pandemi ini tau ada hobi shop Tamiya Beli dong Upload dong ke media sosial Teman-teman yang tadi nggak tau Tamiya Eh seru juga tuh Bular Ibarat racun lah Belum kalau dia punya anak nih Anak dimainin Daripada main ini ya Gadget terus kan Dibeliin lah Tamiya Akhirnya tuh anak kan jadi pemain baru dong Ya begitu aja terus Muter begitu terus Ya lama-lama ya besar juga nih mau Tapi ngomong-ngomong Berapa sih Harga Tamiya Mini 4WD sekarang ini? Kalau harga Harga dari Mini 4WD ini ya Itu kisaran Yang standar Beli baru, beli box itu Rp150.000 sampai Rp250.000 Cuman kan disitu nanti ada kelas-kelasnya untuk balapan Kayak Kayak sekarang ini Ini namanya kelas balapannya STO 100 Yaitu standar Tamiya Original 100 Jadi full Modifikasi Dynamo nya itu juga yang Bisa dibilang paling kenceng lah ya Itu kisaran Rp6.000.000 lah Kalau untuk era sekarang Satu mobil ini Rp6.000.000 Tapi ada lagi kelas yang 2020 Itu lagi hype mas Yaitu kelas Setemper kelas Itu kelas untuk teman-teman yang mau nostalgia Sama teman-teman yang baru mau main di Mini 4WD Itu jauh lebih terjangkau sih Kalau semisal Ini dia namanya Kelas Setemper kelas Ini yang terbaru yang dari 2020 baru Hype ke Indonesia lah Ini kisaran Barunya banget Full 1,2 sampai 1,5 Jadi range nya tinggal dipilih aja Kalau memang Ada budget lebih Main di kelas STO 100 Atau misalnya Mau nostalgia lagi Kecepatan mobilnya juga Masih bisa diaduk Bisa main di setemper class Atau kalau memang yang mau Sekedar punya Ya itu dia budgetnya Satu kit Satu box itu ya 150 sampai 250 ribu Wah lumayan juga ya Gimana? Kamu tertarik? Pengen bernostalgia? Atau baru mau pertama kali ingin balapan mobil Tamiya Mini ini? Sampai jumpa lagi